Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua Pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan sanksi bagi para pelanggar PSBB tanggal 22 April mendatang Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan maksimal bagi mereka yang tidak memedulikan peraturan pemerintah Pada hari Rabu tanggal 22 April mendatang Pemerintah Kota Bandung berencana memperlakukan sejumlah sanksi bagi warga yang melanggar aturan PSBB Sanksi bagi para pelanggar yang tercantum dalam peraturan wali kota ini diantaranya hampir serupa dengan aturan PSBB di kabupaten kota yang sudah berjalan lebih dulu Pemerintah Kota Bandung masih menunggu pengesahannya oleh Gubernur Jawa Barat Pemerintah Kota Bandung sendiri sudah menyiapkan segala kebutuhan penunjang penerapan PSBB dan mengajak warga kota Bandung agar lebih disiplin mengikuti anjuran pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkrat, INews melaporkan Meski sejumlah wilayah sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar namun masih saja ada warga yang melanggar mulai dari tidak menggunakan masker saat keluar rumah hingga tidak mematuhi aturan soal berkendara di tengah pandemi COVID-19 Ratusan warga dan pengendara melakukan pelanggaran di hari kelima Pemerlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di kota Bogor, Jawa Barat Guna memastikan tegaknya aturan sesuai PSBB di lapangan Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahim terjun langsung memonitor suasana pelaksanaan PSBB dan berdialog dengan warga dengan tetap menjaga jarak dan bermaskat Pelanggaran terbanyak terkait aturan penggunaan masker mencapai 182 pelanggar Selain itu, jenis usaha yang bukan pengecualian juga masih banyak yang melanggar aturan Pelanggaran yang jenisnya misalnya tidak memakai masker sejak tanggal 15 sampai tanggal 17 kemarin itu ada kurang lebih 182 pelanggaran Kemudian yang kedua itu yang cukup signifikan adalah roda 4 yang jumlah konfigurasi penumpangnya tidak sesuai itu jumlahnya 51 Sementara itu di Pekanbaru, Riau pemeriksaan terus ditingkatkan petugas terminal AKAP Payung Sekaki meski jumlah penumpang dari dan ke terminal ini menurun drastis petugas tetap memeriksa ratusan penumpang sesuai dengan standar gugus tugas COVID-19 Kota Pekanbaru Selain mengecek suhu tubuh penumpang guna memutuskan penyebaran COVID-19 petugas menyemprotkan cairan disinfektan kepada seluruh penumpang yang akan berangkat keluar dari Kota Pekanbaru Di Kota Tegal, Jawa Tengah, pedagang kaki lima di sejumlah lokasi masih nekat berjualan padahal sejak isolasi wilayah akhir Maret lalu, mereka telah dilarang untuk berjualan Kota Tegal akan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar pada 23 April mendatang Sejumlah pedagang mengaku mendukung kebijakan penerapan PSBB namun mereka menuntut kompensasi selama tidak diperbolehkan berjualan pada saat PSBB hingga 6 Mei mendatang Tim Liputan AI News melaporkan Masyarakat perlu mewaspadai ancaman gelombang kedua penyebaran pandemi COVID-19 Seperti yang pernah terjadi pada wabah flu Spanyol satu abad yang lalu Salah satu hal yang dapat dilakukan masyarakat yakni dengan menjaga daya tahan tubuh Di tengah pandemi COVID-19 yang penyebarannya terus meluas Masyarakat perlu mewaspadai ancaman gelombang kedua penyebaran pandemi COVID-19 Salah satu yang dapat dilakukan adalah sedapat mungkin menjaga daya tahan tubuh Menurut ahli kesehatan masyarakat FKM UI Prof. Hasbullah Tabrani Juga mengacu pada flu Spanyol yang terjadi seabad yang lalu Ada ancaman munculnya gelombang kedua setelah gelombang pertama Daya tahan tubuh menjadi kekuatan yang dipakai untuk melawan COVID-19 Mengingat belum ada vaksin yang ditemukan Tabrani menambahkan masyarakat jangan menganggap remeh COVID-19 Karena virus ini selalu beradaptasi dengan cepat Hingga kini jumlah orang yang positif COVID-19 terus bertambah Apalagi pergerakan manusia masih sangat tinggi Walaupun telah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar Masyarakat pun diminta untuk berkegiatan di rumah Dan jika harus keluar diwajibkan menggunakan masker Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa sejumlah ahli memperkirakan Indonesia bisa saja Mengalami gelombang kedua pandemi Corona Lalu bagaimana mencegah hal tersebut Kami akan tampilkan cuplikan dialog Ainewsore Dengan ahli kesehatan masyarakat Hasbullah Tabrani Dari berbagai media Anda menyatakan bahwa Masyarakat Indonesia harus mewaspadai gelombang kedua pandemi COVID-19 Apakah ini artinya Indonesia sudah melewati puncak Corona saat ini? Kalau saya lihat tren perkembangannya Ini masih grafik naik Hari ini masih nambah 300-an Jadi tampaknya kita belum sampai puncak Dan bagaimana sampai puncak atau tidak Ini sangat tergantung dari disiplin masyarakat kita Kalau PSBB ini tidak dijalankan dengan disiplin Tadi saya ikuti tayangan di sini Waduh mengerikan juga itu ya Masih banyak yang tadi dijadi negara, di jalanan, saya juga ada di jalanan, banyak orang yang belum mengikuti Yang sudah mengikuti pun pakai masker atau jaga jarak Tapi belum optimal karena ya banyak yang sekedar basa-basi atau takut ditangkap polisi atau ditegur Ini bagian tantangan besar kita Dan kalau kita melakukan PSBB ini Waktunya sangat tingkat Kemudian bisa menurunkan kasusnya dengan jumlah yang menurun di satu daerah Bukan tidak mungkin setelah 1-2 bulan Tumbuh kasus baru Ada kurva baru yang puncak baru Sekarang pun di dunia orang lagi was-was mengamatin Jangan-jangan di Cina akan terjadi kenaikan lagi di kasus baru Pasulah dengan masyarakat mungkin masih banyak yang belum disiplin memenuhi aturan PSBB Kapan Pak perkiraan puncak corona di Indonesia dan juga kapan perkiraan gelombang kedua untuk pandemi corona ini? Wah itu memang bagian yang sulit karena Kalau kita lihat beberapa skenario dari Dari Fadgar sendiri dan dari beberapa ahli Itu tampaknya masih bisa berlangsung sampai dengan Awal Juni Dan yang kita khawatir memang Itu untuk puncak corona Pak? Kenapa? Itu untuk puncak corona? Ya bisa jadi itu Karena yang dia khawatirkan kalau masyarakat tidak disiplin pada Pulang kampung banyak Pada Idul Fitri ini yang bagian yang mengkhawatirkan Maka disitulah terjadi Apa namanya Penyebaran yang luar biasa cepat Mudah-mudahan masyarakat kita bisa memahamin Ya sehingga hal itu tidak terjadi Ini yang mengkhawatirkan di kita Kalau perkiraan gelombang keduanya ini di Indonesia kapan Pak? Saya berharap tidak terjadi ya Tapi kalau pun terjadi itu bisa Jadi kalau lihat pengalaman di masa lalu itu Kurvanya ya itu bisa 3 sampai 6 bulan kemudian bisa timbul baru lagi Lembaga biologi molekuler Aikmen bersama Pala Merah Indonesia siap melakukan penelitian bersama Untuk mengembangkan pengobatan bagi pasien COVID-19 Pengobatan dilakukan dengan mengambil plasma darah pasien positif corona yang sudah sembuh Sebagai upaya memerangi virus corona di tanah air Palang Merah Indonesia Lembaga biologi molekuler Aikmen Serta Pemda DKI Jakarta Bertekad untuk mengembangkan teknik pengobatan berupa terapi imun Pengobatan yang kerap disebut sebagai terapi plasma konvalesan ini Juga tengah dikembangkan berbagai lembaga kesehatan di dunia Bagi pasien corona dengan kondisi kritis Tahap pertama pihak Aikmen akan mengekstrak plasma konvalesan Dari darah para penyintas corona yang telah dinyatakan sembuh selama 4 minggu Antibodi yang terdapat dalam plasma darah penyintas COVID-19 ini Diharapkan dapat memerangi virus yang ada dalam tubuh pasien yang kritis Dilakukan harus dilakukan di satu fasilitas bayi safety level 3 Karena kita akan langsung menguji kemampuan antibody-nya dalam menetralisir virus Jadi itu dilakukan terhadap virus yang hidup Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan Pihaknya mempersilahkan lembaga Aikmen Untuk menggunakan fasilitas pengolahan plasma Yang dimiliki PMI Yang tersebar di 15 kota di Indonesia Tim Liputan Ainews melaporkan